Assalamualaikum Nah itu masalah kan Jatah beronjutan di susunya anak Bukan keluyuran di takobal Tapi karena aku bisa Mampu, tidak bisa menumpuk dunia Mobil, nganti telur, tuku sawah Tapi aku ngeluyur, lumayan sampai Dala'ilun Karena Islam ini Bukan rana ulama' Ini masalah-masalah Fikhiya Ini masalah-masalah Fikhiya Misalnya ini masalah Fikhiya Sayyid Muhammad Semoga diberi pertanyaan Karena beliau pernah ke Nyusok Nyusok itu kalau dihitung Matlaknya dengan Ka'bah itu pas di bawahnya Berarti kan bebas jihah Bebas arah Bumi bulat-bulat, misalnya Mekah Terus Nyusok pas ngisor kan berarti bebas Bebas arah Karena arah itu tidak rubuk Ini sampai saat ini jadi masalah Fikhiya Yang Nyusok itu tidak sholat Yang bebas arah Kalau kita di arah Perkara ini Mekah itu ada katul istiwa Malah ini ulama' Indonesia Kalau tidak mengalami bangku ini Lagi ngaji takrib Ini kutub dikuya Ulama' Indonesia Mengalami sadu ini Kalau tidak mengalami itu Waktu yang diulang Jibril Rabbim Muhammad itu Persis waktu yang di Indonesia Subuh itu mulai Fajar Sotik Nanti seringnya meletak Ini Indonesia Yang seringnya meletak Duhur itu tidak bisa istiwak Lalu tidak bisa istiwak Lalu tidak bisa istiwak Lalu tidak bisa istiwak Indonesia tidak bisa istiwak Karena tidak waktu itu asar Tidak suruh kembali ini Mbahagrib Jadi kitab takrib Bawa yang dikutub Faslun Wah tidak Waktu itu asar tidak Tidak suruh kembali ini Suruh terus bah Hahaha Posa itu mulai Fajar Sotik Ganti seringnya suruh Suruh terus Perang-perang tahun Mati sampai Perkara ini Kutub tidak usah posong Terus Lalu tidak lama Tidak tidak bisa meluas fisik Neluas utik Saya juga ada kitab sekarang ini Perkara ini Kutub apa yang dikepentingan Fathwanya itu Saya juga ada kitab sekarang yang inggris karena itu di Amerika itu tidak ada saya kakak Bani kalau di kitab sekarang ini usah dunia butuh kalau itu tidak ada hukum itu ada daerah-daerah yang berbeda tapi rasanya jadi lama kalau saya rasa ingin lorok perkara ini Indonesia itu bejom diliwati khutul istiwak dalam bahasa Indonesia khutul istiwak khutul itu maknanya garis istiwak itu seimbang jadi khutul istiwak adalah ini dari bumi pas tengah mulai dari Mekah karena sama-sama diliwati khutul istiwak enak jadi orang Indonesia ngaji takrib aman tidak ada pembohong kiainya coba kitab itu baca di kutub di huruf ishamsi sering ini mbak di huruf ishamsi sering ini mbak ngurang ada apa? ngurang ada sering ini kalau ada keterangan hadisnya kanji nabi misalnya abritu bidhuri kalau itu adem adem terus mbak kacau gak abang semuanya semuanya mbak ya ini kitab takrib kesunatan ini enak gugur panas banget kalau ngetah ini adem adem terus mbak wocor yang kutub mbak 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 ngak boleh terus bau terus dan saya selalu baca jurnal robie totou pouく amal islami karena untuk memutuskan kayak di belanda itu kadang rindu nganti 16 jam tapi musimy iya itu menarik anstrez 1993 a sehingga semua kitab yang baca itu tidak ada yang janggal nah sekarang pertanyaan fakihnya adalah apa boleh kita ngejar matahari misalnya begini yang mau until batik saya lightning alami saya pernah 2009 dari Jakarta itu jam 12 jam 1 jam 1 tepat naik pesawat mau umroh sama kerunya dibilangi bahwa penerbangan 10 jam penerbangan 10 jam berarti logikanya kan 1, 2, 3, 4 5, 6, 9, 10, 11, 12 1 malam logikanya kan sampai Mekah 1 malam ternyata enggak pas landing di Jeddah itu seringnya panas sekitar setengah 5 jam pertanyaannya umpamu aku poso poso kan berarti aku terbang jam siji kan 5 jam lagi buko dia boleh bareng ngulon 10 jam yang Mekah itu orang suruh dia boleh buko taurah makanya juga gemang pas poso terbang ngulon nah saya misalnya diwalik orang Mekah jam siji awan sugeh jam siji awan sugeh mau poso limang jam terbang lagi 1 jam di Indonesia buko oleh taurah nanti itu termasuk pertanyaan-pertanyaan yang robi totul alam Mustafa Rukhin ratau mikir mereka ratau ngulon tahlil bid'ah tak sunnah itu harus dibakas boleh disik tukaran itu harus disik saya mikir lainnya ya kena kawan yang biasa debat tahlil sunnah tak bit'ah tidak bakas hukum hukum rontok rasional ya kena dan bodoh-bodoh boleh ditop yang aneh-aneh kalau aku misalnya orang Mekah jam siji awan mau poso lima jam lagi ya kan kalau nunggu jam 6 kan lima jam lagi terus dia terbang ngitan kira-kira penerbangan satu jam apalagi pakai jet misalnya kan terbang empat jam abalinimus ya ben mikir Mekah Indonesia kan kacik empat jam berarti misalnya orang Mekah itu jam satu siang kan kalau dia tetap di Mekah kan puasanya lima jam lagi kalau dia terbang satu jam sampai Indonesia surup surup berarti dia kan pasannya mau satu jam kan harusnya lima jam lagi cukup satu jam lu misalnya terus mau Mekah terbang ke orang Indonesia mulai bukuk apakah mas nggak gak bisa itu kan dia 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 alhamdulillah dia enggak lagi di karena orang yang tidak matur ulama ini sabeng orang orang bingung orang orang berkoro duit orang di duit biasa maksudnya sebingungnya berkoro orang itu ada haji yang umrah yang semua ketemu ulama ulama yang sangking Yaman, sangking Mekah, yang malam-malam, yang ikhlasik. Kita mau diskusi. Sampai sekarang jadi pertanyaan besar. Masalahnya nanti kalau itu ada daerah yang Mekah yang suga-suga di jad-jad pribadi yang berjam siji terbang. Nah, kalau di Indonesia ada di Imsak jam siji bengi, Indonesia ada di Pabat Wai Imsak terbang. Nggak ngulon. Lu kan ini bengi berarti ini. Paham nggak? Aman dari Imsak terus. Ayo di Indonesia sampai jam telur, kan saat jam kas kan Imsak misalnya. Terbang mereka. Nggak ngulon. Di Mekah sampai jam lu bengi ini. Kamu makan mana? Nggak mau ngendari poso itu kok giri. Nggak ngulon. Tapi sampai cesai bengi ini, itu jadinya bengi 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 bengi. Itu bengi 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 bengi. Jadi, bengi 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 bengi. Hukum geografis sejarah bengi bengi. Hukum ruang dan waktu bengi bengi. Bengi bengi. Lalu, ulama tugasnya nggak harap betel ini. Maka orang bodoh itu repot, Mekah bisa terus berjaya ke Indonesia orang bodoh. Mekah bisa terus berjaya ke Indonesia. beberapa orang Indonesia sampai Mekah itu waktu ini maka sebulan itu ke Kulon, seringnya ke Witan, ini tanggal ya di sekulon, malah ini Mekah sampai Indonesia seringnya bodoh ini di sekitar Mekah tapi juga bodoh, mereka jari Mekah itu pusatnya itu, karena Mekah itu sholat oleh Mupeng Indonesia, Allah yang mana tidak ada yang sama, seperti yang mengkaji-kaji pintu atau sholat, Mekah itu bebas di Indonesia orang bebas dari waktu, karena kaji bahlil-bahlil itu seribat, seribat terus merusak, merusak tatanan, apa? merusak apa? tatanan, mereka sering ditangglat kaji-kaji tiba-tiba, apa yang kamu lakukan? orang Mekah itu biasa, pas sholat ditilpon, ditilpon diangkat, menikmati sholih apa yang kamu lakukan? oh, iya harap bintu! maka saya melalui pilih roh, orang Mekah itu telpon diangkat sholih, terus diwilaf sa'iman itu, maksudnya kena ngajar itu jadi apa yang kamu lakukan? kalau kamu lakukan? orang bintu, orang Mekah berdua, itu yang turunannya ibu jahal saya menggunakan sholat oh, pahit-pahit ini Mekah itu sudah diwilaf sa'iman? sudah diwilaf sa'iman? kalau Mekah itu, apa orang Indonesia? anak sholat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh